Selamat siang, pemirsa Anda menyaksikan Breaking News. Kami hadirkan lanjutan dari sidang perselisihan hasil pemilihan umum dan kali ini adalah mendengarkan keterangan dari tim Prabowo Gibran. Kami ajak Anda bergabung ke gedung MK. Banyak temuan di lapangan, misalnya beras, buluk, yang di atasnya ada stiker Paslon 02, itu kemudian tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Dan itu terjadi secara masif. Bagaimana mengatasi itu? Apakah ini adalah kekosongan hukum? Merujuk pada putusan MK nomor 57 PHPU 56 Romawi tahun 2008, mengatakan menurut Undang-Undang Dasar 1145, peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat, sehingga mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi Undang-Undang, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedauman pada makna substantif Undang-Undang itu sendiri. Nah, bagaimana menurut ahli? Apakah MK bisa menerima atau memutus permasalahan seperti ini? Terima kasih ya, mulia. Dari KPU, dari bawah itu tidak? Mantuk ya Pak Ketua itu? Ada. Ada, silakan. Sudara ahli, dalam konteks historis, perbedaan tentang pilkada, apakah masuk dalam rejim pemilu atau tidak, ini bergulir secara dinamis ya. Pada mulanya memang mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pilkada bukanlah pemilu, melainkan berada dalam rejim pemilihan yang dipilihnya secara demokratis. Akibatnya terdapat perbedaan regulasi yang mengatur antara pilkada dan pemilu. sebagai pijakan bagi penyelenggara pemilu, termasuk oleh Bawaslu yang tertuang lebih lanjut dalam peraturan Bawaslu. Namun dalam perjalanan terdapat putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa pilkada merupakan rejim pemilu. Nah, dalam konteks ini, apakah Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara pilkada 2024 dapat menggunakan regulasi yang mengatur pemilu, bahkan undang-undang pemilu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam pilkada. pilkada, nanti mohon ahli bisa pencerahannya dalam konteks perspektif historis yang tadi saya sampaikan. Demikian. Baik, dari Hakim, Yang Mulia Pak Arsul. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Dr. Margarito Kamis, sahabat saya ini, partner in crime. Buat saya ihtilafu umati rahmat, pendapat, perbedaan pendapat diantara kita itu rahmat, bukan laknat, karena itu saya menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Margarito. Tetapi saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli. Nah, dalam konteks ini, kalau tadi ahli Pak Margarito itu mengkritisi MK, kalau tidak menerapkan secara tekstual apa adanya, apa yang menjadi kewenangan MK dalam undang-undang pemilu. Tetapi saya melihat hal yang sebaliknya ketika Pak Margarito juga mengkritisi putusan-putusan MK terkait dengan sengketa Belkada tahun 2020. Ketika MK menerapkan apa adanya pasal 158 undang-undang Belkada. Yang itu kemudian, ini bisa dibaca saya kira di berbagai media ya. Ini yang saya ambil, yang dikutip oleh antara. MK menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan yang 2% itu, suara. Itu dianggap oleh Pak Margarito bahwa, ini saya bacakan saja ya, apa yang terkutip. MK hanya pakai pasal 158 doang. Akhirnya begitu, seperti kemarin itu. Berguguran semua hari ini pun akan keguguran lagi. Akhirnya kecurangan-kecurangan tidak terdeteksi. Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke hitohnya sebagai penteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu. Harus dikesampingkan. Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun, MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu. Nah saya mohon klarifikasi ini, perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi putusan Belkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu. Supaya clear bagi mahkamah, agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan. Terima kasih Pak Ketua. Saya memang hari ini ditugasi untuk banyak bicara oleh Pak Ketua. Bumpung ketemu para ahli, saya senang sekali ketemu Pak Margarito yang sering juga jadi ahli di mahkamah. Tapi ini kebetulan hari Kamis, mesti pendapatnya bagus. Mohon maaf Pak Margarito. Begini, jadi ada putusan mahkamah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan lagi antara pemilihan umum, resim pemilihan umum dengan resim Belkada. Itu satu. Kemudian yang kedua, putusan mahkamah itu sebetulnya, kebetulan saya ikut memutus perkara itu. Nah, dalam putusan itu, kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran. Baik penafsiran secara sistematis, penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historis, dan sebagainya. Kita sudah melakukan upaya-upaya penafsiran yang komprehensif. Akhirnya menemukan rumusan konklusi yang demikian. Tapi saya terima kasih, rumusan yang konklusi yang demikian, itu dikatakan tidak valid. Nah, kemudian begini, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kita mahkamah sudah mempertimbangkan, salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di MPR pada waktu mengubah konstitusi. Baik original intent atau melalui penafsiran yang lain. Nah, sekarang yang digunakan oleh Pak Margarito untuk menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi, itu menggunakan penafsiran original intent yang mengutip pendapatnya sahabat saya. Almarhum Pak Selamat Effendi Yusuf. Nah, kalau menurut saya, apakah sekarang berdasarkan penafsiran-penafsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu? Tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Selamat Effendi Yusuf. Nah, ini gimana? Kalau menurut Pak Margarito Komes, tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah? Karena putusan Mahkamah dikatakan tidak valid, menegasikan atas dasar pendapat salah seorang anggota MPR. Yang itu juga masih perdebatan-perdebatannya masih panjang. Ada original intent yang dipendapatnya Pak Dr. Haryono yang pernah jadi Hakim Mahkamah Konstitusi dan ada pendapat-pendapat yang lain yang kemudian sebetulnya sudah kita syarikan, akhirnya konklusinya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dari Prof. Saldi. Terima kasih, Pak Ketua. Pak Margarito? Halo? Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya, tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang, semuanya seragam. Wah ini hari Kamis besok ini pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu, tapi kalau hari-hari lain itu nggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat sebagai seorang murid Prof. Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Nah ini. Saya masih ingat perdebatan-perdebatan Prof. Yusril dengan almarhum Prof. Harun Al-Rasid tahun 2000, 2001, 2002. Berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau di bawah dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh, yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua. Cukup ya. Silakan Pak Margarito. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari pihak terkait. Pak Oto, saya mulai dari situ. Apakah MK bisa melampaui dan kewenangan yang sudah diatur oleh Bawaslu bisa. Sudah diatur dalam apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada termasuk kepada Bawaslu bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus aku. Saya berapa-apa tidak. Yang sudah dibagi, misalnya itu ada laporan, ada pelanggaran proses, sekitar administrasi, misalnya selesaikan di Bawaslu. Tidak kayak MK. intinya yang sudah ditegaskan sebut saja sengketa proses itu benangnya Bawaslu, selesaikan Bawaslu. Apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan atau tidak di ajukan sengketanya ke Bawaslu, saya berpendapat. orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya. Tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Satu. yang kedua, apakah per pengangkatan penjabat-penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan sebut saja Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres. Tidak. Bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat pejabat gubernur terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalau tidak diangkat karena takut penjabat-penjabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan WN atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu. Terus tidak diangkat hanya karena takut yang akan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terus. Apa yang harus dilakukan? Dan kalaupun terjadi dalam kenyataan real, konkret, itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan tindak tanduk itu harus diperiksa. Tidak paling ngomong-ngomong harus diperiksa. Oleh aparatur yang diberi menang untuk memeriksa. Sepanjang tidak ada itu kalau urusan persepsi silahkan aja. Dan politikan urusannya persepsi dalam hukum urusannya bukti. Supaya orang itu kita dapat secara meyakinkan secara hukum mengkonfisir tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada sebut saja 02 pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran maka itu orang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa Anda terima. Kalau cuma ngomong-ngomong nggak bisa ngomong. Ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa. Jadi sekali lagi apalagi misalnya ada kenyataan empirik sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi di dua tempat di Aceh sama di Sumatera Barat kampungnya Profesor Saldini kalah itu Pak Prabowo kalah juga Sekibran tuh kalah juga Pak Gibran ada apa memang di kampungnya Profesor Saldi tidak ada pejabat apa tidak ada ada juga ada juga ini mesti urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan talon nomor dua tidak bisa diomongkan saja. Kalau itu ditemukan ada tindak tanduk yang dinilai dengan penerahannya logis menyimpang periksa itu orang. Undang-Undang memberikan kewenangan itu kepada semua orang. Kalau tidak lakukan itu maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Yang ketiga ini sekaligus dengan Pak karena secara substansial ini relevan dengan pertanyaan yang mulia Profesor Arief ini soal pilkada dan pemilu ini. Saya tadi berpendapat pilkada dan pemilu itu dua rejim yang berbeda. Sejauh yang saya mengerti Prof Arief hukum dalam setiap perkara adanya di amar bukan pertimbangan. Suka atau tidak senang atau tidak hukum dalam setiap perkara amar bukan pertimbangan pertimbangan fundasi amar bukan amar. Jadi pendapat sejauh yang saya baca pendapat penyamaan pilkada dan pilpres itu dipertimbangan. Sama dengan seolah-olah ditafsir orang di luar perintah makamah kepada Presiden untuk bentuk peraturan pemerintah padahal itu ada di pertimbangan teksnya juga bentuk peraturan perundangan bukan peraturan pemerintah. Bagaimana kita bilang peraturan perundangan itu sama dengan peraturan pemerintah spesifik pemerintah? Tidak. Jadi sebenarnya kalau toh itu diberikan katakanlah itu kalau itu di amar putusan teks peraturan perundangan itu kalau ada teks itu berikan diskresi kepada Presiden Pilihan untuk memilih satu diantara beberapa bentuk hukum yang tersedia dalam sistem hukum kita dan bentuk hukum apapun yang dipilih oleh Presiden sah. Yang mulia Profesor Arief karena ini berkaitan sekaligus tadi itu Prof saya tidak menunjuk selamet almarhum selamet FNJ subit saya menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di makamah justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Selamet perdebatan itu panjang saya kutip di dalam sini banyak itu ada Rosnaniar ada ada Rosnaniar ada beberapa orang banyak perdebatan itu kalau itu ditelisuri seluruhnya itu pun cuma di perdebatan di pasal 22E yang melihatkan pasal 22E padahal soal itu gue dibicarakan dalam pasal 24E yang melihatkan pasal 24C jadi kalau menyempulkan kewenangan mahkamah konstitusi memilih mengedili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu perdebatan mengenai pemilu bagi saya tidak valid dengan segala hormat saya pada yang mulia Prof. Arief tidak valid dari segi cara mengenai kesimpulan keliru premis mayor dan premis minornya tidak tepat begitu yang mulia jadi sekali lagi pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda tidak bisa disamakan karena tidak bisa disamakan hal-hal yang urusan pilkada pilkadanya jangan kamu pilpres jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada untuk putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini salah nah itu dia jangan-jangan satu waktu pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini kan cerahkan juga kita dan itu apa saya supaya makamah ini betul-betul top oh iya soal urusan diskualifikasi ini apakah makamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon sebagai orang hukum apa dasarnya apa dasarnya orang itu tidak memenuhi syarat ataukah pelenggaran-pelenggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan konkret bawa ke sini buktinya saya tahu di pilkada di beberapa pilkada saya jadi ahli memang di sempat diperiksa itu beberapa hal yang sebenarnya masih dalam proses diperiksa di sini tapi itu konkret saya tidak usah sebut yang spesifik satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu apa C1 itu TPEX Nobel TPEX TPEX sudah diprotes di KPU sidang itu di sidang di dekapitulasi KPU KPU masa bodoh di sini diperselakan bagi saya logis itu pilkada ada dasarnya ada pilkada yang menurut akal sehat logis untuk di cek sekarang kembali ke pertanyaan Prof Yusril ini guru saya saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi ketemu Pak Yusril Pak Yusril bilang gak usah satu waktu nanti tata negara itu penting kamu jadi orang tata negara saja nanti saya bantu kamu memberikan rekomendasi kamu masuk tata negara ya sudah kita bikin lagi saya bikin itu proposal di permukaan dari pojok itu kamu dari kampung ini gara-gara Prof ya sudah setelah itu selesai dokter ikut lagi beliau ke seknek beliau berhenti saya berhenti juga eh benar saya bilang saya bilang bro dilanjutkan jawabannya baik jadi tidak bisa didiskualifikasi suka atau tidak senang atau tidak saya selalu mengatakan hukum tidak tidak ada urusan yang suka dan tidak suka hukum memaksa kita untuk objektif hukum mengharuskan kita untuk objektif sebab kalau suka nanti ada suka rusak ya sudah waktunya Pak Margarito sudah mau habis yang tidak konsisten tadi dijawab yang tidak konsisten tadi Prof Saldi sudah dijawab Pak Arsol Pak Henry silahkan jawab saya mulai dari Prof Saldi apakah dengan pendapat saya itu makamah berubah makamah berubah apakah dengan pendapat saya itu makamah berubah tidak kan apakah dengan pendapat saya itu normal berubah tidak saya mesti berpendapat dan karena itu saya ikuti karena tidak pernah berubah tadi pun ya saya begini sifat saya tidak berubah saya kan di perdebatan mengenai putusan MK90 itu saya bilang mau seribu serjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah sah itu putusan putusannya saya bisa dikoreksi dengan putusan tidak ada dengan cara lain jadi begitu Prof Saldi kemudian abang saya Pak Hendri hormat yang terakhir itu seribu persen bohong salah itu itu orang bolak balik tidak yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu seribu persen bohong orang apa ngarang-ngarang itu kalau Pak Hendri sangkal itu maju ke depan kita berdua ambil akuruan sumpah siapa yang bohong mati dia belum ada sini mati itu bohong itu seribu persen bohong tidak kalau saya bilang pemilu 2024 jauh lebih baik dari pemilu 2019 betul kalau itu tidak perlu disumpah tidak perlu disumpah ada itu kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal Pak Kamal tadi begini urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu itu urusan persepsi sangat persepsi 2019 juga kami juga berpendapat sama ini negara ini tenang-tenang aja ini soal persepsi aja demokrasi pemilu ini begini-begini demokrasi akan runtuh enggak lah tidak lah ada pemilu jauh lebih buruk tapi tidak seperti ini tidak akan tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir sesuatu yang terus menerus berproses jadi karena dia terus 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 menerus berproses bagaimana caranya menentukan dia nekat atau turun terakhir Pak Refli tadi saya merasa penting untuk menjawab ini putusan Pak Refli eh apa perjalanan Pak Refli risalah dan putusan wah risalah itu bukan hukum kok bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan dan kalau putusan amar hukum dalam putusan itu tidak amar bukan di hukum dalam putusan itu amar bukan di dalam pertimbangan pertimbangan cuma memberikan fondasi jadi bagaimana caranya membandingkan itu orang satu bukan hukum satu hukum membandingkan membandingkan dua hal yang berbeda tadi Hayrus sudah bicara tidak masuk akal menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal jadi saya kira pertanyaan juga ya kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis blablabla segala macam ini ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu Aristoteles kan jelas ini ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus ini sebabnya ada perdebatan pembentukan konstitusi Amerika sendiri karena orang tidak bicara mengenai demokrasi orang bicara mengenai republik ini barang busuk ini demokrasi ini coba lihat aja kita yang belajar-belajaran apa ilmu tata negara ini kemudian bagaimana dengan putusan MK sekali lagi putusan MK dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku yaitu kalau amar tidak bagi saya prosedur prosedur cara menemukan calon gubernur calon pejabat gubernur pejabat bupati pejabat wali kota yang diatur dalam dalam permendaki nomor 4 2003 itu akuntabel beralasan dipakai dia harus dianggap legitim demokratik dengan dengan semua definisi yang mungkin kita berikan padanya bagaimana dengan putusan saya kira Pak Kamil Kamal saya kira tidak ada yang tidak tidak ada yang oh terakhir saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan Pak Henry tadi soal putusan nomor 90 yang begini saya mau singkat aja nih kalau mau apa sederhana ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu tetap saja ada syarat mengapa karena syarat itu diatur dalam undang-undang 2017 dan dalam ilmu hukum saya cukup percaya Bapak-Bapak yakin Bapak-Bapak tahu kalau dasar hukumnya berubah hukumnya berubah syarat itu diatur dalam pasal 169 pasal itulah yang diuji disini dan diberi tafsir berbeda hukumnya berubah dasarnya berubah hukumnya berubah kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus apa terus pendeftaran Pak Gibran pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah banyak sekali yang tidak sah di Republik ini Pak banyak sekali mahkamah konstitusi ini dua hari menjalankan putusan menjalankan cobros pada waktu 2009 bikin putusan Pak KTP kan Pak Sosani berubah putusan KPK MkPU ubah itu putusan tidak Pak Yusul dulu uji undang-undang imigrasi turun selesai beres bang Magdir uji undang-undang soal yang lain diputus ini langsung berlaku tidak ada jadi kan yang paling pokok begini di undang-undang dasarnya berubah hukumnya berubah dasar hukumnya berubah hukumnya berubah pendeftaran sah kenapa tidak disingkatakan sudah kalah baru ribut sudah ya Pak KTP Pak Magdir yang mulia saya punya yang mulia tadi pertanyaan dari yang mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli penting saya kira untuk dijawab kan tadi jawab oleh siapa jawab oleh Prof. Sali tadi saya punya yang mulia yang dari Pomo 2 yang kedua tadi coba diulang lagi supaya cepat singkat saja ya adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu tidak saya tidak menganggap ada kekosongan hukum sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum baik karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin bibir-bibir tinggal itu yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu itu ahli di mana-mana begitu ini Pak Toyo juga ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3 oke 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 sekarang tadi tadi waktunya sudah habis jadi tidak ada dialog lagi tapi yang paling penting Pak Margarito bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan AMAR itu supaya publik tahu tidak ada lagi waktu untuk apa silahkan waktu sudah habis terima kasih Pak Margarito kemudian keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini amin makasih Pak Margarito meninggalkan tempat saya izin Pak Ketua saya mengatakan satu dua patah kata Pak Margarito terima kasih atas nasihatnya kepada mahkamah supaya mahkamah konstitusi top terima kasih Pak Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih